Sementara itu di Ibu Kota sudah pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan sanksi lebih berat bagi pelanggar aturan PSBB Transisi, salah satunya pemberian sanksi pidana. Langkah yang dilakukan untuk merespons masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan PSBB Transisi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, salah satu yang dipertimbangkan adalah penerapan sanksi pidana ringan bagi pelanggar PSBB Transisi di Ibu Kota. Sanksi pidana memang sejauh ini belum kita tegakkan, belum kita laksanakan karena kami masih menggunakan tiga sanksi lainnya yaitu aktivisasi, sanksi sosial, dan sanksi dendam. Kedepan bisa saja bagi pelanggar PSBB yang berulang dan membahayakan nyawa orang, bisa saja sanksi pidana nanti kita akan tertibkan, kita akan laksanakan, kita akan tegakkan dengan sanksi pidana yang akan dilaksanakan oleh pihak kepolisian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Karantina Kesehatan. Terima kasih telah menonton!